Yang namanya hijau-hijauan, seperti itu Boleh menggunakan sayur-mayur yang didapat dari pasar Juga daun pepaya atau apel Kita akan penuhin mengambilnya ya, kita masuk saja Nah, seperti itu Cara tanamnya juga mudah, cukup ditaburkan saja Cukup ditaburkan saja ya, seperti ini Cuman teman-teman harus kontrol ya, ada kecepongnya enggak Karena hamanya hanya kecepong ya Kalau ada kecepongnya cukup tinggi Sampai dengan 30% menurut penelitiannya Oke, kita campur di sini ya Kita campur di sini Ya, lalu setelah dicampur dengan azula Kita aduk-aduk seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kandang java dan java flower farm Serta wanto java farm Untuk pagi hari ini Saya akan meracik Ini ada dedak ya teman-teman Nah, yang endok yang akan kami kasih pakan Jumlahnya sekitar 20 ekor ya 20 ekor Nah, untuk sekali pakan Ini kurang lebih 2 kilo ya 2 kilo dedak seperti ini Nah, ini dedaknya yang bagus ya teman-teman Ciri-ciri dedak yang bagus Ini Kalau digitukan itu Enggak ambiar dan Ada butiran-butiran menir yang di sini ya Oke Nah, setelah itu Saya akan tambahkan beras jagung ya teman-teman Ini adalah untuk merangsang pertumbuhan entok Agar senang bertelur ya Atau telurnya bagus ya Telurnya stabil Dan saya juga tambahkan pur 5-11 Pur 5-11 seperti ini Nah, nanti Saya juga akan menambahkan Apa itu namanya Azola ya Seperti ini Kita aduk ya Kita aduk hingga rata Tiga komponen tadi Kita aduk dengan rata Nah, boleh menggunakan Air hangat Air panas Atau Air mentah ya Boleh suka-suka ya Kalau saya pakai air mentah aja ya Seperti ini Oke Yuk Kita akan ngambil Azolaknya ya Di sana ya Azolak Oke Kenapa harus pakai azolak Sebenarnya Enggak pakai juga Enggak apa-apa Namun Sekali lagi Si entok itu Butuh Yang namanya Hijau-hijauan Seperti itu Boleh menggunakan Sayur-mayur Yang didapat dari pasar Juga Daun pepaya Atau apa saja Seperti itu Nah Untuk Menghemat Pekerjaan Atau Memanfaatkan Lahan yang ada Ini 2 meter x 5 meter X 4 meter ya Saya tanemin azola Waktu itu Sekini Ini kita ambil Setiap hari Sekini Sekini Gak habis-habis ya Teman-teman Nah Karena Pertumbuhan azola itu Lebih cepat ya Teman-teman Lebih cepat Bahkan Kesana-kesanya Sudah tebal sekali ya Sudah tebal sekali Yuk Kita Kita akan penuhin Ngambilnya ya Kita masuk aja Nah Seperti itu Cara tanamnya Juga mudah Cukup Ditaburkan saja Cukup Ditaburkan saja ya Seperti ini Nah Cuman teman-teman Harus kontrol ya Ada Kecepongnya Enggak Karena Hamanya Hanya kecepong ya Kalau ada Kecepongnya Maka Nanti Dia akan Makanin azola Kita dapat Segini ya Jadi Kalau setiap hari Diambilin Enggak habis-habis ya Nah Azola Mempunyai Kandungan zat besi Yang cukup tinggi Sampai dengan 30% Menurut penelitiannya Oke Kita campur disini ya Kita campur disini Oke Iya Lalu Setelah dicampur Dengan azola Kita aduk-aduk Seperti ini ya Diaduk-aduk Hingga rata Seperti ini Nah Teman-teman Kalau ada nasi Nasi bekas Sayur-sayur bekas Boleh dicampurkan disini ya Nasi aking Atau Sisa-sisa Sayur-mayur Yang dari dapur Yang Enggak kepakai Boleh dicampurkan disini Boleh dicampurkan disini ya Oke Seperti itu Nah Karena masih kurang Kita tambahkan Air ya Nah Ini air Sudah saya kasih Neobro ya Sudah Sudah kasih Neobro Sisanya Buat minum Ini ada sisa Takar disini ya Nah Taruh disini Nah Seperti ini Nah Seperti ini Terus Ditambahkan lagi Jika dirasa masih kurang Jadi nanti Njemek-njemek ya Njemek-njemek Jangan terlalu Pasah juga Ya Seperti itu Nah Sekali lagi Lain kandang Menupakanannya Pasti akan lain Pada intinya Sama Pada intinya sama ya Jadi masing-masing lah Seperti itu Seperti ini ya Nah Karena saya sendiri Jadi Saya tangan kiri Megangin kamera ya Seperti itu Nah Seperti itu Jadi Jangan terlalu Pasah Karena Kalau terlalu Pasah Nanti Kotorannya Juga Mencret ya Seperti itu Jadi Dibikin Memal-memal Seperti ini Nah Disini Sudah tercampur Rata ya Sudah tercampur Rata Ini sudah siap Disajikan ya Teman-teman ya Ini sudah Sudah siap Untuk Disajikan Kita nanti Akan lihat Pemberian Pakannya Seperti apa Yuk Kita akan Kasih makan Kesana ya Dan Sebelum Saya mau Kasih makan Nanti Sambil Kasih makan Nanti Saya akan Review Kandang Dan juga Mereview Barangkali Teman-teman Ada yang Mau order Ini adalah Keliharaan kami Teman-teman Pertanak rumahan Yang sedang Menggelutin Untuk Kandang Saya seperti ini Teman-teman ya Karena nanti Masalah kandang Lain peternak Tentunya akan lain Namun Pada intinya Yang penting Menjaga kebersihan Seperti itu Seperti itu Nah disini nanti Saya juga akan Mereview Barangkali Nanti ada yang Berminat Untuk Mendapatkan Entok Insya Allah Mumi Channel Ya Dan Wanto Java Farm Serta Kandang Java Serta Java Flower Farm Akan siap Untuk Membantu Teman-teman Untuk Mendapatkan Entok-entok Pilihan Ya Seperti ini Nah ini Adalah Jenis Entok Jumbo Tronton Ini Umur Empat bulan Ya teman-teman Ini umurnya Empat bulan Tampilan Seperti ini Besar Dan Tinggi ya teman-teman Ya Besar dan tinggi Seperti ini Nah Seperti ini ya teman-teman Ya Nah Dan kami Kami juga Ready yang Umur Dua bulan Ya Ready umur Yang dua bulan Ini juga ada Yang Umur Satu tahun Ya Nah Ini Umur Satu tahun Tentunya Full dengan PG nya ya Umur Satu tahun Ya Seperti ini Nah Umur Satu tahun Dan Yang di sebelah sana Umur Empat bulan Ya teman-teman Ya Umur Satu tahun Dan umur Empat bulan Nanti Ini adalah Cewek-ceweknya ya Gadis-gadisnya ya Full PG nya ya Dan kita akan Lihat yang Umur Satu Eh Dua bulan ya Yang umur Dua bulan Nah Nanti Jika Teman-teman Ada yang Berminat Langsung Video call Saja ya Langsung Video call Karena Sudah tercantum Dengan Nomor WA Seperti itu ya Dengan Kandang Java Dan Nomor Teleponnya Serta Wanto Java Dan Nomor Teleponnya Dan Mumi Channel Beserta Nomor Teleponnya Dan Ada juga Disini Java Flower Farm Dan Keempat channel kami Menggambarkan Atau Mengberikan Informasi Tentang Entok Nah Kita akan Lihat Ini yang Umur Umur Dua bulan Ya Ini yang Umur Umur Dua bulan Seperti ini Ini yang Umur Umur Dua bulan Bul dengan Pecinya Bul dengan Pecinya Basah Mereka Habis pada Makan Habis pada Makan Jadi Kelihatan Basah Seperti itu Nanti Kalau sudah Kering Oke Itu sayapnya Tidak ada Yang Ngekser Ini sayap Ngekser Itu karena Basah Karena Basah Karena Basah Seperti itu Seperti ini Ini umur Dua bulan Jadi Umur Dua bulan Saja Bobotnya Udah Dua kilo Setengah Hampir Tiga kilo Baru Dua bulan Ini Tronton Leher Panjang Dan Terah Tegap Seperti itu Tegap Tegap Dan Nanti Bagi yang Mau Kepo Langsung Ditelepon Saja Nomor WA Tanya 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 Tidak Ini Sudah Siap Dikirim Sampai Keluar Pulau Ini Sudah Kuat Umur Dua bulan Seperti ini Bisa Kita Bantu Mengirim Sampai Keluar Pulau Di Pulau Jawa Seperti itu Dan Bagi Teman Teman Yang Hobi Dengan Rambon Ada Rambon Millenial Ada Rambon Millenial Seperti ini Ini Juga Besar Besar Lehernya Panjang Ini Angkatan Mau Nelor Angkatan Mau Bertelor Ini Rambon Mungkin Itu Saja Sajian Dari Kami Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Baik Tindakan Maupun Ucapan Bersama Kandang Java Dan Java Flower Farm Serta Anto Java Farm Dan Momi Channel Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Wabila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami